Oke kali ini all new R3 yang tipe GX kalau yang sebelumnya tipe GA dan GS kali ini adalah tipe GX warna ini yang terbaru kita langsung ke bagian headlampnya untuk di bagian headlampnya sudah proyektor di lampu jauhnya sudah kisah-kisah dan di sebelahnya grillnya sudah berbentuk cork seperti ini sudah full-full juga dan di bagian tengahnya sudah isi logo Suzuki di bagian bawah pengklaimnya sudah besar mudah nafektor ya dan di tepiannya sudah blackout warna utam dasar untuk profil ban profil ban menggunakan pandang lamp dengan profil ban 185 65 ring 15 sistem pengeremannya sudah sistem pengereman cap now untuk finishing pelaknya masih biasa ya dan isinya ada emblem VVT nya nih karena mengembar mesin VVT dan untuk setiannya sendiri senada dengan rota body ya dan di sini ada lampu sen panjangnya juga dan untuk wifernya sendiri setaknya dari sebelah kanan untuk antenanya sendiri ada di bagian atas ya yang modelnya seperti ini dan untuk handle bagiannya adalah handle bagian depan sudah model tarik sudah di lengkapi dengan akses tombol smart key juga ya namun handelnya ini berwarna krum ya full-krum kita langsung masuk bagian dalam untuk di bagian dalam warnanya terang ya warna krim dan perpaduan antara wood panel seperti kayu yang diglossi ya dan untuk tungkainya sudah di krum untuk door locknya juga sudah seperti ini di sini ada untuk pengaturan spion ada tombol door lock central lock untuk power window nya sendiri namun autonya masih tersedia di bagian kemudian saja untuk auto up and down di sini ada jenis terbuka juga di sini ada door pocket ada juga buah dan di sini sudah di lengkapi dengan cek yang terbuka juga ini yang yang model transmisi metik ya dua pendah dan di sini ada tombol dummy nih dua buah dan di sini ada untuk tombol parkir langsung masuk bagian dalam di bagian sini ada kisiasinya juga ya di sini ada kisiasinya juga dan untuk transportnya kita sendiri menggunakan bahan hard plastic dan untuk speedometer nya sendiri menggunakan modal jarum jam ya dan di sini sudah berisi individual door warning dan di sini sudah di lengkapi dengan layar MID dan untuk stereo sendiri masih menggunakan model tiga palang di sini untuk pengaturan audio sound switch pengaturan head unitnya ya dan di sini juga audio sound switch nya juga sudah menggunakan bluetooth tengah-tengahnya sudah di lengkapi dengan logo Suzuki yang sudah di chrome di wood panel setirnya di wood panel setirnya sini sudah corak kayu ya kayu dan di bagian head unitnya sudah model TV dan untuk di sini sudah ada tombol lampu hazard dan tombol dummy di sini untuk pengaturan semburan AC dan di sini untuk pengaturan AC nya juga ya di sini juga pengaturan AC nya juga dan di sini untuk 12 calonnya ya untuk soket chargeran di sini juga yang sudah USB soket chargeran di sini ada cap holder nya juga nih dua buah di sini dan sudah di lengkapi dengan transmisi yang monetic seperti ini ya transmisinya dan di sini untuk handrail nya dan di sini untuk jog hand dan untuk headdress nya sendiri sudah terpisah ya dari jog nya dan untuk sun pressure PC bagian kemudi sudah di lengkapi dengan kaca mirror dan di tengah-tengah sudah di lengkapi dengan kaca mirror dan di tengah-tengah sudah di lengkapi dengan spion bagian tengah yang masih menempel dengan bodi dan ini negosinya nih menyambung sampai ke door trim bagian penumpang ini layout dari kursi kemudi ke depan dan ini layout dari kursi kemudi ke belakang kita langsung ke bagian belakang ya untuk handle bagian belakang sudah model tarik juga sudah full chrome ya kita langsung masuk untuk di bagian belakang door trim nya sudah warna tenang ya terang ya dan di sini ada fabric nya juga di sini bahan fabric dan di sini tungkai nya sudah full chrome juga dan sudah ada door lock nya juga di sini untuk door window nya di sini ada lanjut yang terbuka juga dan di sini sudah di lengkapi dengan door pocket nya juga ya dan di sini sudah ada lanjut yang terbuka juga dan untuk bagian dalam di sini sudah di lengkapi dengan side back pocket ya dua buah di kanan dan di kiri dan di sini ada soket chargeran juga nih soketnya ya masih kosong dan di sini untuk tiling nail nya sudah agak menurun ya tidak terlalu menonjol dan ini headrest nya sudah terpisah ya dari joknya dan untuk di bagian row kedua headrest nya masih menggunakan dua headrest itu untuk bagian belakang ya yang sebelah sini kursinya masih sedang dilipat ya dan di bagian atas sini atas kepala sudah dilengkapi dengan lampu baca juga ya lampu baca dan di sini ada kisi-kisi hasil 4 buah oke ini layout dari row kedua kedepan dan ini layout dari row kedua ke belakang oke kita langsung ke bagian bagasi belakang oke di lampu bagian belakangnya seperti ini ya warna merah langsung ke sebelahnya dan sudah dilengkapi dengan corner sensor juga di bagian belakang di sini ada dua buah corner sensor dan di bagian belakang sama seperti ini ya laci nya expander di bagasi bagian belakang nih namun yang untuk all near 3 ini lebih dalam lebih dalam lebih lebar ya di dalam kalau expander kan ada skar sisi 3 di sini langsung menyambung dia langsung menyambung ya besar sekali dan di sini untuk penempatan ini ya dongkrak ya dan kunci-kunci yang lainnya ini tampak bagian belakangnya ya tampak bagian belakang untuk di bagian bawahnya sudah ada lampu dami berwarna merah ya di sini juga lampu dami berwarna merah dan di sebelah sini ada pertubahan laki bensin kita kembali ke bagian depan untuk di bagian depan belum dilengkapi dengan corner sensor ya karena baru parkir bagian belakang saja oke bagi yang berminat dengan mobil ini bisa menghubungi belinya yang itu ya yang lagi ngobrol sama orangnya itu nanti kontaknya ada di deskripsi video di bawah oke selamat siang selamat menonton jangan lupa like dan subscribe juga ya terima kasih terima kasih terima kasih